Seorang wanita kaya nampak tinggal sendirian namun ternyata nasibnya tak beruntung, ditemukan tak bernyawa oleh tetangganya sendiri, ternyata pelakunya juga tetangga sendiri. Kaget mendengar pemberitaan ini. Kejadian kisah nyata yang aku bawakan kali ini terjadi di Aceh Tengah. Di salah satu kontrakan sederhana di Bebesan Aceh Tengah, disewa oleh Ibu Hajah Siti Jamilah yang pekerjaannya sebagai kepala cabang penggadaian syariah Cabang Tekaleng Aceh. Selalu berpenampilan cantik, anggun, bersih, wangi, dan dirinya pun dikenal baik oleh para tetangganya. Ibu Hajah Siti ini tinggal sendirian mengingat dirinya tak punya anak dan berjauhan dengan sang suami yang bekerja di Loksemawe. Keduanya pun seling-saling berkunjung, kadang dirinya yang ke Loksemawe atau sebaliknya sang suami yang datang ke Aceh. Minggu sebelumnya memang sang suami datang berkunjung dan rencananya minggu depan Ibu Siti akan segera mengunjungi sang suami. Bahkan saat itu Ibu Siti pun sempat menelpon sang suami menanyakan keperluan apa yang diinginkan dari Aceh dan harus dibawa ke Loksemawe. Namun ternyata tanpa disadari, komunikasi antara suaminya dengan Ibu Siti ini adalah komunikasi terakhir mereka tanpa diduga. Di depan rumah yang disewa Ibu Siti, ada rumah seorang pemuda yang tinggal bersama keluarganya bernama Roni Chandra. Di rumah itu ada ibu, nenek, Haris, dan juga Edi, adik dari Roni. Beberapa hari ini ternyata, Roni ngobrol dengan temannya Arinsky, dirinya mengajak Arinsky untuk merampok rumah Ibu Siti yang tinggal sendirian. Ibu Siti sendiri dikenal kaya baik dan dirinya pun yakin hartanya di rumah pasti banyak, dirinya berencana untuk tak melakai Ibu Siti. Arinsky sendiri ternyata mau dan mereka berdua merencanakan membuat sketsa rumah dan mereka pun ingin segera melakukan aksinya. Setelah direncanakan matang, mereka pun mengajak salah satu temannya bernama Rahmat dan tak lama mengajak Rudy. Saat itu Rudy kaget dan bertanya kenapa merampok. Tak lama Roni pun menjawab dirinya punya banyak hutang dan menyuruh Rudy untuk di luar saja menjadi pengawas. Bahkan mereka berempat pun beberapa kali bertemu dan menuruskan aksi yang akan mereka lakukan. Dan bahkan tugas-tugas pun dibagi oleh mereka berempat. Hari hapun akhirnya datang. Jam 7.30 malam, Roni Rahmat Arinsky ke rumah Ibu Siti secara diam-diam dengan membawa tangga, tali, pisau kecil sementara Rudy menunggu di luar melihat situasi. Mereka bertiga masuk lewat garasi dan membawa handuk memasukkannya ke saku celana. Diam-diam mereka masuk lewat pintu tengah yang ternyata tak terkunci dan melihat Ibu Siti sedang nonton TV. Roni langsung membekap Ibu Siti dengan handuk yang dibawanya. Ibu Siti sendiri langsung lemas kehabisan napas. Dirinya pun tak bisa memberontak, dirinya pun langsung pingsan. Bahkan Ibu Siti pun mendapatkan tonjokan beberapa kali dan bahkan ditikam dengan senjata tajam. Talama Roni pun memperkaus Ibu Siti dan kedua orang lainnya pergi ke kamar Ibu Siti mencari harta bendanya. Talama mereka pun langsung memumpulkan semua harta benda yang ada. Namun ternyata Rahmat tergoda seperti Roni memperkaus Ibu Siti juga. Mereka menjara semua barang berharga keluarga Ibu Siti. Meninggalkan Ibu Siti begitu saja dan keluar rumah langsung ke rumah Roni masuk ke lantai dua. Rudy langsung bergabung dengan mereka. Akhirnya semuanya mendapatkan uang 3 juta 3 juta per orang. Sementara emas hanya dibagi tiga dan yang mendapatkan empat handphone tentunya diambil oleh Roni. Usai membagi harta jarahannya mereka pun langsung pulang ke rumah masing-masing dan merekting seperti tak terjadi apa-apa. Sementara bahkan Roni sempat meminta temannya untuk membelikan nomor handphone baru. Dan Roni juga memberikan dua handphone kepada adik-adiknya. Sementara dua handphone lainnya dibawa untuk dijual saat dirinya melakukan pelarian ke Medan. Di tempat lain suami Ibu Siti bingung karena ternyata sang istri tak bisa dihubungi dan tak ada kabar. Tak seperti biasanya dirinya pun khawatir. Hingga akhirnya suami dari Ibu Siti pun menelpon teman kerja Siti yang rumahnya tak jauh. Meminta tetangganya ini untuk datang ke rumahnya mengecek keberadaan Siti. Namun nampaknya teman dari Ibu Siti ini mengungkapkan datang ke rumah Siti tak mendapatkan jawaban dan pintu terkunci yakin kalau Siti sedang pergi keluar. Kesokan paginya suami dari Siti masih penasaran dan melepon lagi meminta bantuan kepada Satpam juga. Hingga akhirnya tetangga Siti dan Pak Satpam langsung datang ke rumah Ibu Siti. Mendobrak pintu rumah Ibu Siti sesuai dengan arahan suami Ibu Siti, mereka pun masuk. Dan saat berkeliling mereka kaget, menemukan Ibu Siti dengan kondisi sudah tak bernyawa bahkan mukanya ditutup oleh handuk. Tak lama warga dan Satpam pun langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Dan beberapa waktu kemudian pihak kepolisian datang menyelidiki kasus ini. Yakin kalau kasus ini perampokan rumah acak-acakan dan merasa nampaknya, polisi yakin ini adalah orang yang dekat. Mengingat denda rumah nampaknya sudah dikuasai para pelaku dan juga para pelaku nampak menghabisi serta meninggalkan jasad Ibu Siti begitu saja. Saat itu pihak kepolisian interogasi keluarga dan juga para tetangga Ibu Siti. Namun saat interogasi tetangga, ada satu orang yang mencerigakan bernama Arizki. Arizki saat itu ditanya pihak yang berwajib secara mendalam, hingga akhirnya dirinya grogi dan mengakui kalau dirinya adalah pelakunya dengan tiga orang lainnya yang diotaki oleh Roni, tetangga depan rumah Ibu Siti. Pihak kepolisian pun melakukan pengejaran, mengamankan Rahmat dan Yudi di dua tempat berbeda di rumah masing-masing. Sementara saat ke rumah Roni, ternyata Roni sudah kabur. Menurut dua adik dari Roni, mereka diberikan handphone oleh Roni dan beberapa hari sebelumnya melihat Roni merakit tangga. Pihak kepolisian melakukan pencarian kepada Roni dari sinyal handphone yang ternyata salah satunya dipakai oleh Roni. Dua minggu kemudian berkat kerja kelas pihak kepolisian, Roni pun terlacak bersembunyi di bedan. Polisi pun terus mengintai, dan di tanggal 7 April, Roni pun disergap namun sempat ingin melarikan diri hingga akhirnya didor. Mereka berempat diamankan pihak kepolisian, melakukan rekonstruksi membuat para warga geram tak menyangka ada kejadian ini di lingkungan mereka kepada Ibu Siti yang dikenal baik. Sementara di sidang keluarga di Ibu Siti pun histeris meminta para pelaku dihukum seberat-beratnya. Menjalani persidangan di pengadilan Aceh, keempatnya pun mendapatkan ponis. Rudi dan Ariski mendapat ponis 16 tahun, sementara Rahmat dan Roni mendapat 20 tahun. Suami dari Ibu Siti sendiri tak menyangka Ibu Siti yang selalu baik pada para tetangga, bahkan tak pernah pamil memperlihatkan kekayaan, namun tetap, para pemuda pengangguran ini nampas akan tahu Ibu Siti punya harta, hingga akhirnya jadi korban. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita, dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.